Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi bersama channel youtube Kepoing Islam Apa kabar sahabat islam semuanya? Semoga selalu dalam lindungan Allah SWT Allah berfirman Apakah kamu tidak memperhatikan orang yang mendebat Ibrahim tentang Tuhannya atau Allah Karena Allah telah memberikan kepada orang itu pemerintahan atau kekuasaan Ketika Ibrahim mengatakan Tuhanku ialah yang menghidupkan dan mematikan Orang itu berkata Saya dapat menghidupkan dan mematikan Ibrahim berkata Sesungguhnya Allah menerbitkan matahari dari timur Maka terbitkanlah dia dari barat Lalu terdiamlah orang kafir itu Dan Allah tidak memberi petunjuk kepada orang-orang yang zalim Quran Surah Al-Baqarah 258 Allah menyebut kisah perdebatan kekasihnya Bersama seorang raja yang zalim dan semena-mena yang mengaku dirinya Tuhan Ibrahim kemudian mematahkan argumennya Menjelaskan betapa bodohnya dia Dan begitu dangkal akalnya Ibrahim mengalahkannya dengan hujah dan menjelaskan jalan terang padanya Para ahli tafsir, ahli nasab dan sejarah menyebutkan Raja yang dimaksud adalah Raja Babylon Namanya Namrud bin Kan'an bin Kausi bin Sam bin Nuh Seperti disampaikan mujahid Yang lain menyebut Namrud bin Fali bin Abir bin Salih bin Arfakshas bin Sam bin Nuh Mujahid yang lainnya menyebutkan Ia adalah salah seorang raja dunia Karena seperti yang disebutkan para ahli Hanya ada empat raja yang besar di dunia Dua di antaranya mukmin Dan dua lainnya kafir Dua raja besar yang beriman adalah Zulkarnain dan Sulaiman Sementara dua raja besar yang kafir adalah Namrud dan Buhta Nasar Para ahli menyebutkan Kekuasaan Namrud berlangsung selama 400 tahun Ia bertindak semena-mena dan melampaui batas Serta lebih mementingkan kehidupan dunia Ketika Ibrahim Al Khalil menyuruh Namrud Untuk beribadah hanya kepada Allah semata Yang tidak memiliki sekutu Kedunguan, kesesatan, dan panjangnya Angan Namrud mendorongnya untuk mengingkari sang pencipta Namrud mendebat Ibrahim dalam hal itu Bahkan mengklaim dirinya sebagai Tuhan Saat Nabi Ibrahim mengatakan Tuhanku ialah yang menghidupkan dan mematikan Orang itu berkata Saya dapat menghidupkan dan mematikan Kotadah, As-Suddi, dan Muhammad bin Ishaq menafsirkan Maksudnya, dua orang didatangkan Kedua yang sudah dijatuhi hukuman mati sebelumnya Namrud kemudian memerintahkan untuk membunuh salah satunya Dan memaafkan yang satunya lagi Dengan tindakannya ini Ia seakan-akan menghidupkan salah satunya Dan membunuh yang satunya lagi Kata-kata Namrud ini sama sekali tidak menentang hujah Ibrahim Justru menyimpang dari inti perdebatan Menimbulkan kekacauan dan jauh dari kenyataan Jelasnya, Nabi Ibrahim menyebut adanya pencipta Dengan bukti adanya sebagai makhluk hidup dan mati Yang bisa dilihat Semua itu menunjukkan adanya pelaku utama Atau kausa prima Dimana segala sesuatu bersandar padanya Dan tidak bisa berdiri sendiri Pasti ada pelaku terhadap semua makhluk yang ada Pelaku yang menciptakan Mengatur Menjalankan bintang-bintang Angin Awan Hujan Menciptakan seluruh hewan yang bisa dilihat secara kasat mata Kemudian setelah itu mematikan semuanya Karena itu Ibrahim mengatakan Tuhanku ialah yang menghidupkan dan mematikan Si Raja Dungu menjawab Saya dapat menghidupkan dan mematikan Jika ini maksud bahwa Dia adalah pelaku semua makhluk yang ada Berarti ia sombong dan membangkang Dan jika ini maksud seperti yang dikatakan Kotadah As-Suddi Dan Muhammad bin Ishak Berarti si Raja Dungu tersebut mengatakan Sesuatu yang sama sekali tidak ada hubungannya Dengan kata-kata Ibrahim Karena sama sekali tidak membantah bagian pembuka Juga tidak menentang dalil yang disampaikan Nabi Ibrahim Namun Karena kekeliruan argumen si Raja Dungu ini Mungkin tidak dipahami banyak orang yang hadir Ataupun yang lain Ibrahim menyebut deli lain yang menjelaskan Keberadaan pencipta Meruntuhkan kelim namurut Dan mengalahkan argumennya dengan jelas Ibrahim berkata Sesungguhnya Allah menerbitkan matahari dari timur Maka terbitkanlah dia dari barat Quran Surah Al-Baqarah 258 Yaitu Matahari diatur setiap hari Terbit dari timur seperti yang diatur pencipta Penggerak dan penguasanya Dialah yang tiada ilahi Atau yang berhak diibadahi dengan sebenarnya selainnya Pencipta segala sesuatu Jika kau bisa menghidupkan dan mematikan seperti yang kau katakan Maka terbitkan matahari dari barat Karena Zadia menghidupkan dan mematikan Dialah yang membuat apapun seperti yang ia kehendaki Tanpa terhalang ataupun tercegah Ia mengalahkan segala-galanya Apapun tunduk padanya Jika kau memang seperti itu Silahkan kau lakukan itu Jika tidak bisa Berarti kau tidak seperti yang kau katakan Kau dan siapapun pasti tahu Kau tidak akan bisa melakukan hal-hal seperti itu Kau terlalu lemah dan tidak mampu untuk sekedar menciptakan seekor nyamuk pun Atau bisa mengelak dari serangannya Ibrahim menjelaskan kesesatan, kebodohan, dan kebohongan Namrud yang mengaku sebagai Tuhan Menjelaskan kekeliruan jalan yang ia tempuh Dan sikap membanggakan diri di hadapan para kaumnya yang bodoh Namrud tidak lagi bisa menjawab kata-kata Ibrahim Hanya terdiam seribu bahasa Karena itu Allah berfirman Lalu terdiamlah orang kafir itu Dan Allah tidak memberi putunjuk kepada orang-orang yang zalim Quran Surah Al-Baqarah ayat 258 As-Sudi menyebutkan Perdebatan Ibrahim dengan Namrud ini terjadi pada hari setelah Ibrahim keluar dari kobaran api Ibrahim belum pernah bertemu sebelumnya Kemudian terjadilah perdebatan ini Abdul Razak meniwayatkan dari Makmar dari Zaid bin Aslam Bahwa Namrud memiliki persediaan makanan Orang-orang biasa datang menemuinya untuk meminta perbakaran makanan Ibrahim datang bersama yang lain untuk mengambil perbakaran makanan Sebelumnya Ibrahim belum pernah bertemu dengan Namrud Saat itulah terjadi perdebatan di atas Namrud tidak memberikan makanan kepada Ibrahim seperti yang diberikan pada yang lain Ibrahim keluar tanpa membawa makanan apapun Setelah berada di dekat rumah Ibrahim menghampiri sebuah gundukan pasir Lalu memenuhi kedua ranselnya dengan pasir Setelah itu Ibrahim mengatakan Aku akan mengalihkan perhatian keluarga ku saat tiba nanti Saat tiba di rumah Ibrahim meletakkan barang-barang bawaan Bersandar lalu tidur Istrinya Sarah bangun menghampiri kedua ransel bawaan Ibrahim Sarah mendapati keduanya penuh dengan makanan enak Sarah kemudian membuatkan makanan Setelah Ibrahim bangun Ia melihat barang-barang bawaannya sudah dibenahi Ibrahim kemudian bertanya Dari mana kalian mendapatkan makanan ini? Sarah menjawab Makanan yang kau bawa Akhirnya Ibrahim tahu itu adalah rezeki yang diberikan Allah kepada mereka Zaid bin Aslam mengatakan Allah mengutus seorang malaikat untuk menemui si raja zalim itu Menyuruhnya untuk beriman kepada Allah Namun si raja enggan beriman Malaikat menyuruhnya untuk kali kedua Namun ia tetap enggan beriman Selanjutnya malaikat menyuruh untuk ketiga kalinya Ia tetap saja tidak mau beriman Akhirnya malaikat itu berkata Kumpulkan seluruh bala tentaramu Aku akan mengumpulkan golonganku Namrud mengumpulkan seluruh bala tentaranya saat matahari terbit Sebelum mereka sempat melihat bulatan matahari Allah kemudian mengirim sekawanan lalat seperti nyamuk Allah menguasakan lalat-lalat tersebut atas mereka Memakan daging dan darah mereka Mereka kemudian dibiarkan dalam wujud berupa tulang-belulang rapuh Seekor lalat masuk ke hidung si raja bengis itu Dan bertahan di sana selama 400 tahun lamanya Allah menyiksanya dengan lalat itu Selama itu Ia mengukuli kepalanya dengan tongkat kecil Hingga Allah membinasakannya karena seekor lalat Wah, 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 am